Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan identik dengan Qiyamul Lair atau Salat Malam atau yang kita sebut dengan Tarawih Begitu juga Rasulullah SAW Tarawih merupakan amalan yang diutamakan oleh Rasulullah SAW Bahkan beliau mengatakan Siapa yang Salat Malam dengan Iman Dan sepuluhnya mengharap pahala dari Allah SWT Maka dia akan diampuni dosa-dosanya Maka dengan demikian Maka Salat Malam merupakan amalan yang diperuitaskan oleh beliau Diketahui bahwa Rasulullah SAW Pernah menjalankan Salat Malam atau Salat Tarawih Tiga malam berturut-turut bersama para sahabat Hanya saja di malam keempat Kemudian Rasulullah SAW tidak muncul di masjid Dan para sahabat menanti, menunggu Tetapi Rasulullah SAW tidak keluar Begitu juga malam-malam berikutnya Rasulullah SAW tidak keluar Dan para sahabat tetap menanti Sampai suatu ketika para sahabat bertanya dengan penasaran Ya Rasulullah Mengapa engkau tidak muncul di masjid dan mengimami kami Untuk Salat Malam ini atau Salat Tarawih ini Maka Rasulullah SAW menjawab Bahwa beliau khawatir Salat Malam itu akan diwajibkan kepada umatnya Ini artinya bahwa Rasulullah SAW Sangat menyukai Salat Malam Salat Tarawih Akan tetapi beliau khawatir kalau itu menjadi aktivitas yang rutin Hari-hari bersama para sahabat Akan memberatkan para sahabat Manakala Allah SWT kemudian menjadikannya sebagai Salat Fardu atau salat tambahan wajib Selain salat yang lima waktu Rasulullah SAW begitu menyayangi umatnya Untuk kemudian mendapatkan keringanan dari Allah SWT Atau mendapatkan perintah yang ringan Yaitu dengan menjalankan atau menambah amalan Termasuk Salat Malam Tetapi dalam kerangka sunnah Yang sangat-sangat diutamakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton